Wah, lumayan ada beberapa pertanyaan dari para pemirsa channel ini yang masih ragu sama produk Advan Walk Pro yang video unboxingnya pernah saya ulas dari link yang ada di atas ini. Jadi di vlog ke-370 ini saya akan coba review ulang Advan Walk Pro setelah pemakaian 6 bulan sejak dari pembelian. Sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang ditanyakan. So, tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe buat kalian yang belum supaya kalian bisa dapat update untuk review-review berikutnya. Nah, laptop Advan Walk Pro ini sejatinya dipakai sama anak untuk kuliahnya dan menjadi laptop replacement dari laptop sebelumnya yaitu Dell Vostro 3941 Intel Core i5 yang video reviewnya juga bisa kalian lihat dari link yang ada di atas ini. Di-replace waktu itu karena si Vostro tadi ketumpahan air dari tumbler yang tidak ditutup rapat saat ada di dalam tas. Sementara laptop daily driver saya adalah Dell Inspiron 5410 Intel Core i7 yang video reviewnya juga bisa kalian lihat dari link yang ada di atas ini. Kita mulai aja sekarang dari sisi bodi. Scratch-scratch biasa pemakaian dari panel belakang layar dengan material dari bahan campuran plat ini. Sepertinya anak saya nggak terlalu aware sama laptop ini. Jadi solusinya gunakan tas dengan kompartemen khusus laptop dan jangan dicampur dengan peralatan lain supaya nggak ngerusak bodi. Sekarang kita cek lagi di bagian sudut-sudut sisinya. Sudut dan sisi kanan ini masih mulus ternyata. Sementara untuk sudut belakang bisa dilihat ini ada goresan. Lumayan major ini. Kalau untuk sisi belakang masih aman. Dan sudut belakang bagian kiri ini ternyata yang lebih parah. Nah, beralih ke sisi kanan bisa dilihat disini ada baret. Artinya kemungkinan besar sisi ini yang jadi bagian bawah saat disimpan di ransel. Kita lihat juga ini di sudut bagian kiri depan. Ada penyok dikit. Jadi emang fix sih. Ini ada di bagian bawah. Untuk sisi depannya ini masih kelihatan masih mulus. Terus ketemu lagi deh di sudut kanan depan ini. Oke, sekarang kita pindah lanjut ke bagian bawah. Yang secara overall bagian bawah ini masih mulus. Kecuali ada satu kaki karet yang lepas. Ya, namanya bocah kuliahan ya. Yang masih nggak aware. Padahal kalau lepas dan disimpan masih bisa dilem. Sementara stiker ini udah nggak kelihatan lagi. Bisa jadi material kertas yang murah yang kalau kena gesekan berulang kali bakal bisa cepat buram. Oke, cukup untuk penampang bagian bawah. Dan untuk engsel rasa-rasanya ini mulai kendor ya. Nanti kita cek detail saat dibuka. Oke, jadi gitu ya untuk ulasan bodi pemakaian Advan Walk Pro setelah 6 bulan. Sekarang saatnya kita buka. Ini tampilan bagian layarnya yang nggak kurus deh ini. Kelihatan banget banyak bercak-bercaknya ya. Termasuk debu-debu pemakaian yang rasa-rasanya ini nggak pernah dilap atau dibersihin. Nah, ini stiker Core i5-nya masih mulus. Secara tampilan bagian touchpad juga masih mulus. Termasuk juga touch keyboard-nya. Nah, coba kita tes pegasnya. Kira-kira ada yang aneh nggak? Karena biasanya kalau ada yang aneh suaranya pasti beda. Oke, ini rasanya masih aman termasuk pencetan pegas di touchpad-nya. Oke, sekarang kita mulai hidupin. Nah, nggak tahu dengan yang lain ya. Tapi dari awal emang rasa-rasanya rada effort ini tombol on-nya. Mesti pakai perasaan kayaknya. Dan respon-nya pun cukup lama untuk tampilan awal BIOS di layar. Oke, ini udah hidup. Terus tinggal masukin password pin-nya. Wah, ternyata ini lagi lowbed ya. Jadi kita coba colok kabel power dulu. Ini power-nya type C. Oke, lanjut lagi. Jadi untuk memastikan kalau touch keyboard-nya ini aman, coba kita buka aplikasi Word aja untuk tes ngetik. Kita ketik dulu untuk ngebuka Office. Nah, udah kebuka sekarang. Sekarang kita tes tombol lagi. Keyboard-nya masih enak ya ini setelah 6 bulan. Jadi masih cukup oke. Nah, sekarang kita coba ngetik aja. Di review sebelumnya juga udah saya review. Kalau ngetik di laptop ini sangat nyaman. Nggak berasa keyboard murah aja gitu. Oh iya, di komentar review kemarin ada yang problem soal nge-play video lokal yang kabarnya bermasalah dengan Flickr. Sekarang kita coba aja buat buka dua file video yang tadi udah disiapin di desktop. Oke, kita langsung play aja. Ini kayaknya video bumper tempat dia kuliah. Next, kita coba juga video yang kedua. Ini ada video sinematik pake drone SJRC F22S Pro 4K waktu saya liburan ke Labuan Bajo. Video-nya bisa kalian lihat dari link yang ada di atas ini. Ini juga sekalian cek sound dari speakernya. Coba kita perbesar lagi volumenya. Oke, jadi yang dipermasalahkan soal Flickr nggak kejadian di laptop ini. Terus untuk soundnya pun masih aman, masih lantang. Dan bisa disimpulkan untuk basic input-output dari keyboard, touchpad, layar, dan sound masih oke untuk produk yang udah dipake 6 bulan ini. Oh iya, mumpung keingitan tadi soal engsel layar yang menurut saya udah mulai lemah. Ini coba saya goyang ya. Dan ini yang tadi saya maksud, kemungkinan besar build quality untuk engsel layar ini mesti diperbaiki. Ya, saya juga nggak ngerti ini gimana si anak ngerawat ini laptop. Rada oblaknya di bagian sini. Walau belum ada gangguan di layar ini pastinya. Walaupun kalau digerakin, engselnya ikut mentul-mentul nge-pair. Nah, sekarang coba kita lihat jeroannya dalam kondisi real, supaya bisa jadi gambaran buat kalian. Ini sekarang saya coba buka aplikasi Task Manager dan kelihatan di sini pemakaian CPU dan RAM yang dibuka dengan beberapa aplikasi. Sementara itu, sekalian saya buka juga storage-nya. Biar bisa kalian lihat sendiri ya, ini. Oh ya, ini apa? Ini adalah CCTV jadul merk Xiaomi yang video reviewnya juga bisa kalian lihat dari link yang ada di atas ini. Jadi, demikian review singkat Advan Work Pro pemakaian setelah 6 bulan di edisi vlog kali ini. Silahkan like dan share video ini bila kalian suka atau subscribe channel ini bila kalian belum. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video review berikutnya. Ciao! Terima kasih sudah menonton!